Salam sejahtera Yesus sudah duduk sebelah kanan Allah Yesus sudah duduk sejak kapan? Sejak tahun 33 Masei Jadi Anda yang mau nanya Yesus duduk di sebelah kanan Allah Itu bagaimana artinya apa? Yesus sudah duduk di sebelah kanan Allah Singkat saja ya Yang di Kelapa Gading Matius 26 ayat 64 Matius 26 ayat 64 Akan tetapi Ini Yesus yang ngomong nih Akan tetapi aku berkata kepadamu Mulai sekarang Kamu akan melihat Anak manusia Anak manusia itu siapa? Yesus Duduk di sebelah kanan Yang maha kuasa Yang maha kuasa siapa? Allah dong Dan akan datang di awan-awan di langit Mari kita bedah secara rinci Kamu akan melihat Anak manusia Anak manusia itu siapa? Ya Yesus yang manusia itu Benar? Benar Akan duduk di sebelah kanan Yang maha kuasa Yang maha kuasa siapa? Allah dong Benar? Benar Lalu datang di awan-awan di langit Itu kapan terjadi nanti Pada saat pengangkatan orang percaya 1 Thessalonica 4 ayat 16-17 Wahyu 19 ayat 6-9 Matius 16 ayat 27 Very clear Jadi Yesus mengatakan Nanti saya akan duduk di sebelah kanan Yang maha kuasa Lalu nanti saya akan datang di awan-awan Menjemput orang percaya Yang disebut rapture pengangkatan orang percaya Perjamuan kawin anak domba Very clear Yang jadi pertanyaan Yesus Anak manusia duduk di sebelah kanan Yang maha kuasa Sebelah kanan Allah Siapa Allah? Siapa yang maha kuasa? Jawabannya Wahyu 1 ayat 8 Akulah Alpha Omega Yang maha kuasa Gak taunya yang maha kuasa Yesus sendiri Ngerti saudara? Jadi Yesus yang fisik ini Berubah menjadi Allah Itu maksudnya Duduk di sebelah kanan Allah Diulang pak Yesus berubah Dari fisik Anak manusia Menjadi Yang maha kuasa Menjadi Allah Itu maksudnya Duduk di sebelah kanan Allah Baru kali ini Dengar pak Ya Ya Jadi jangan membayangkan Di surga ada dua Ada Bapak Ada Allah Ada Yesus Salah Saudara Wahyu 4 ayat 2 Yang duduk di tata surga Yesus Gak ada Bapak Kan Bapak kiasan Yesus Very clear Yohanes 16 Ayat 25 Ya Very clear Jadi maksud bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah Adalah Yesus berubah Berubah dari Dari Manusia fisik Menjadi Allah Yang roh Emangnya Allah itu roh Dimana pak? Yesus itu roh Dimana? Wahyu 22 Ayat Berapa ya? Ayat 17 Maka roh dan pengantin perempuan Jadi akulah Yesus di ayat 16 Wahyu 22 ayat 16 Akulah Yesus Lalu di ayat 17 Maka roh dan pengantin perempuan Yesus roh Makanya dia Allah Karena Allah itu roh Bukan pribadi ya Very clear ya Jadi Matthew 26 ayat 64 Plus ayat-ayat lain Misalnya Stephanus melihat Yesus berdiri di sebelah kanan ya Mau berdiri mau duduk Ya Pengertiannya Sebelah kanan Allah Artinya dialah Allah itu Allah yang roh itu Karena Waktu Yesus manusia Yesus sudah memakai Kiasan dirinya Yaitu Bapak Ya Maka harus begitu Yesus sebelah kanan Bapak Sebelah kanan Allah Harus begitu Kalau gak begitu Malah lucu Anda bingung ya Karena Yesus masih manusia kan Dia memakai Bapak sebagai kiasan dirinya Setelah Yesus naik surga Yesus ingin mengatakan Aku itulah Berubah dari Fisik manusia Menjadi Roh Karena Yesus di surga adalah roh itu Allah yang roh itu Ya Clear ya Pak ya Jadi Definisi Yesus duduk di sebelah kanan Allah apa Yesus berubah Dari fisik manusia Menjadi Allah yang roh Ayatnya dimana Pak Wahyu 1 ayat 8 Akulah Alfa omega Yang maha kuasa Di Matius 26 Ayat 64 Kan Yesus mengatakan Anak manusia akan duduk Di sebelah kanan Yang maha kuasa Siapa yang maha kuasa Yesus sendiri Ngerti Ngerti Itu artinya berubah Begitu aja kok Sampai ngotot-ngotot Saya dikatain pendeta sesat Apalah Sabilisme Atau apa itu Onesis One One Apa itu Yesus only Atau apalah Ya Anda ngerti gak maksudnya Ya Gelar berdaret-daret Doktor Katanya Menjelasin Menjelasin Yesus duduk Sebelah kanan aja Gak ada yang ngerti Satu-satunya Pendeta di Indonesia Dari Ratusan ribu Pendeta di Indonesia Yang menjelaskan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Yang maha kuasa Artinya Yesus berubah Dari fisik Menjadi Allah Satu-satunya Cuman pendeta Henry Tandianta Boleh Dicek Satu-satunya Pendeta yang menjelaskan bahwa Duduk di sebelah kanan Artinya Berubah Dari Fisik Manusia Menjadi Allah yang roh Dan itu dibuktikan Dengan Sangat mudah Yesus sangat Sangat teliti Menulis Alkitab ini Alkitab ini Segala tulisan Yang diilhamkan oleh Allah Diilhamkan oleh Yesus sendiri Very-very detail Sangat teliti Bahwa Matius 26 ayat 64 Anak manusia Akan duduk di sebelah kanan Yang maha kuasa Nggak taunya Yang maha kuasa Ya Yesus sendiri Karena di dalam wahyu 1 Ayat 8 Akulah Alpha Omega Yang maha kuasa Oh Yang maha kuasa Ternyata Yesus sendiri Jadi apa maksudnya Yesus Yesus duduk di sebelah kanan Yang maha kuasa Nggak taunya Yang maha kuasa Kok dia sendiri Artinya Berubah Dari fisik Menjadi Allah Makanya Sekarang Yesus Sudah duduk Di sebelah kanan Allah Sudah Yesus sudah Jadi Allah Yang maha kuasa ini Lah kok Anda Nggak nyembah Yesus Si tuwaras Masih nyembah Bapak Padahal Bapak itu Kiasan Yesus Maka pantes Anda masuk Kristen Kambing Gara-gara Sebelah kanan Jadi Kristen Kambing Diungkit-ungkit lagi Lah memang iya Supaya Anda itu Tahu gitu loh Di surga itu Sekarang Yesus Allah Lah kok Anda Jadikan anak Allah Menghujat roh kudus itu Ya Matius berapa Matius 12 ayat 31 Tidak diampuni Makanya Anda tidak diampuni Karena Anda menghujat roh kudus Yesus yang Allah Udah telak-telak Begini kok Yesus ngomong kok Akulah yang maha kuasa Di wahyu 1 ayat 8 Sedangkan di Matius 26 ayat 64 Yesus mengatakan Aku anak manusia Kan duduk di sebelah kanan Yang maha kuasa Nggak taunya Yang maha kuasa Dia sendiri Very clear kok Anda masih Menjadikan Yesus Cuma putra Allah Lalu yang Anda sembah Bapak Padahal Bapak Itu kiasan Yesus Yohanes 16 ayat 25 Very clear Maka Anda Dimasukkan di dalam Kelompok Dom Eh kelompok kambing Masuk neraka Yang hari ini Masih nyembah Bapak Apalagi ada ayat-ayat Alkitab lain juga Menyembah Bapak Justru dosa Yohanes 8 ayat 24 Ya jangan Ngeyel Jangan ngotot ya Yesus duduk Sebelah kanan Artinya Yesus berubah Dari fisik manusia Menjadi Allah yang roh Valid Alkitab Benar Sebenarnya Very simple Saya pendeta yang ditandai Mungkin Anda terkaget-kaget Ini satu-satunya pendeta Yang bisa menjelaskan Bahwa Yesus duduk Di sebelah kanan Adalah Yesus berubah Dari fisik manusia Menjadi Allah yang roh Tidak ada yang jelasin Padahal di Indonesia Ada ratusan ribu pendeta Ratusan ribu pendeta Gelarnya Doktor Teologia Buat apa Teologia Sekolah Alkitab Baru benar Teologia Teologia Doktor Tidak bisa jelasin Seperti gini Apa maksudnya Yesus duduk Sebelah kanan Tidak ada Satupun yang menjelaskan Bahwa Yesus Berubah Dari fisik manusia Menjadi Allah yang roh Tidak ada Satupun Ada ratusan ribu pendeta Di Indonesia Anda bisa nilai sekarang Siapa yang Alkitab Semuanya Alkitab Ayo ikut sekolah Alkitab Bapak Ibu Saudara Supaya Anda mengerti hal kecil Kayak gini Membingungkan puluhan tahun Anda jadi pendeta Bingung Yesus duduk di sebelah kanan Lalu imanmu Hari ini Di surga ada dua Ada Allah dan Yesus Duduk berdampingan Karena menganggap salah Tidak mungkin berarti Yesus pangku-pangkuan Nama Bapak Ada itu Yang menggambarkan tata Yesus dipangku Sama Bapak Satu Satu tata Tapi juga bingung Karena di surga ada dua tata Ada tata Allah Ada tata anak domba Nah bingung semua Ya Gereja bingung Pendetanya bingung Gelarnya dokter Gak bisa njelasin kayak gini Jemaatnya bingung Jadi jemaat kambing Masuk neraka semua itu Tuk bat sekarang Jadilah Kristen Jadilah Kristen domba Ini kami nih Gereja Alkitab Alah Esa Pendeta yang ditandianta Dan ratusan pendeta-pendeta Yang kita sudah lulus Dalam sekolah Alkitab Sudah 200 lebih nih 200 lebih orang Di berbagai daerah Mesti dia Mesti kuat Berani memberitakan Injil Kristus Jangan takut Alah itu Esa Kembali ke Alkitab Alah itu Esa Yesus Kristus Itu baru benar Kelompok Domba Kristen itu harus Domba Jangan Kristen kambing Ayo ikut sekolah Alkitab Ya Bapak-Ibu Supaya Anda ngerti Cuman soal Yesus duduk sebelah kanan aja Bingungnya Minta ampun Puluhan tahun jadi Kristen Bingung gara-gara begini Ini baru Soal duduk Belum soal keselamatan Belum soal Menyembah itu siapa Hari gini kok masih nyembah Bapak Yesus di surga itu Sudah sebagai Allah Sembahlah Yesus Yesus Allah yang benar Satu Yohanes 5 ayat 20 Rumah 9 ayat 5 Ya Segala hormat Kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar Allah segala masa Sebelum segala abad Sekarang sampai selama-lamanya Tetap bersama saya Pendeta Henditan Diata BPS Haleluya Amin